Mekanisasi jadi salah satu langkah penting untuk mengembangkan sektor pertanian ke arah yang lebih efisien. Dan di persemean rumpin kali ini, mekanisasi dalam proses produksi bibit dimulai dari persiapan media. Bisa kita lihat di sini, proses pencampuran, pemupukan, sterilisasi polychop, sampai pengisian media dilakukan dengan peralatan mesin, sehingga prosesnya bisa menjadi lebih cepat. Media tanam yang digunakan di persemean rumpin, di sini kami menggunakan media berupa kokopit atau serabut kelapa. Jadi di sini dengan sekam dan pupuk dasar. Untuk komposisinya sendiri, dalam satu kubik media itu ada tadi dari 80% kokopit, 20% sekam. Lalu ada pupuk dasarnya, kami memakai pupuk agroblen dan juga rok pospat untuk perakarannya. Untuk komposisi pupuknya, di sini kita memakai 3 kg agroblen, 3 kg rok pospat dalam satu kubik media. Mungkin untuk kokopitnya bisa dilihat di sini, untuk perlakuan medianya, di sini jadi langsung dicampur saja. Ini ada yang pakai manual, langsung pakai skop, dan juga ada yang menggunakan mesin. Nah, untuk ini merupakan mesin produksi medianya, namanya mesin BCC. Jadi di sini mesin ini berfungsi untuk mencampur media yang komposisi media 80%, 20% kokopit, 20% sekam. Dengan pupuk dasar, kami mixer secara otomatis di mesin, lalu si mesin langsung mentransfer media ke wadah-wadah, wadah-wadah berupa tub-tub. Jadi ini wadah-wadah yang kami gunakan untuk tempat media tanamnya. Di sini namanya ada satu politube, dan ini tempat tubenya itu namanya tray. Jadi satu tray ini berisikan 60 tub, politube. Jadi di satu-satu tub ini bisa ditanam satu benih, dalam satu tub muat, satu benih. Jadi di sini juga tub-tub bekas pakai, langsung bisa digunakan, karena di sini ada mesin pencucinya, jadi bisa langsung digunakan. Jadi untuk media-media yang telah tercampur, di sini diisi secara otomatis oleh mesin ke dalam tub-tub-tub entry di sini. Tapi di sini memang masih ada yang belum ompak medianya, jadi diisi lagi secara manual oleh tenaga kerja harian di sini. Yang untuk diratakan isi politubnya, media dalam tub. Lalu di sini ada kegiatan penaburan, penaburan benih angka. Di sini kita langsung memasukkan benih-benih tersebut ke dalam tub-tub yang telah diisi media tadi. Di sini ada media yang kami gunakan, selain pakai wadah tub-tub entry, di sini kami juga melakukan penaburan menggunakan bak tabur. Bak tabur berupa nampan, nampan biasa yang kami bolongi, dibolongi bawahnya untuk turunnya air agar tidak menggenang. Di sini untuk yang di bak tabur, kokopitnya dilakukan perlakuan dengan cara diayak terlebih dahulu, agar serabut-serabutnya itu tidak terlalu banyak yang kokopit. Untuk metode penaburannya sendiri, kalau yang di tub-tub entry tadi di dalam satu tubnya itu diisi satu-satu benihnya, di tabur satu-satu, jadi untuk di sini, untuk di bak tabur, di sini si benihnya untuk benih-benih kecil, benih-benih kecil dan benih-benih halus itu diratakan dalam satu bak tabur tersebut. Jadi agar tidak terlalu menumpuk dalam satu benih, yang penting di tesebar merata dalam satu bak tabur. Di sini kita ada kegiatan sortasi dan perlakuan pendahuluan benih. Sebagai contohnya di sini ada benih jengkol, di sini benih jengkol yang datang dalam berkaru-karu ini kita hamparkan terlebih dahulu untuk kemudian benihnya direndam di namanya ZPT, zat pengatur tumbuh, jadi agar untuk memancing si kecambahnya dapat keluar. Setelah itu, si benih yang sudah dilakukan pelaku pendahuluan dengan direndam di air ZPT tersebut, kita gelarkan di sini hingga tiris, kemudian akan dilakukan sortasi. Seperti di sini kan ada benih-benih yang sudah terbelah gitu, kita pisahkan benih-benih yang reject untuk kemudian benih-benih yang masih bisa berkecambah, tumbuhnya masih dalam keadaan baik, kita pisahkan lalu akan kita tabur di dalam media tabur, seperti itu. Sortasi dilakukan untuk semua benih, untuk semua benih kita lakukan kecuali untuk benih-benih halus, seperti ekaliptus paling nanti kan terlalu halus, jadi nanti kita sapi saja di bak tabur, misalnya yang sudah berkecambah kita pindahkan medianya. Seperti itu, untuk benih-benih besar seperti jengkol, nangka, ini kita lakukan sortasi atau pemilihan benih yang layak atau tidak layak atau benih reject, kita sebutnya. Yang layak untuk ditabur, dikecambahkan, dan juga yang kurang baik kita pisahkan. Media-media yang telah ditaburi dengan benih tersebut nanti akan ditransfer ke bagian germination house area atau rumah perkecambahan. Jadi, untuk itu namanya pelangsiran, pelangsiran benih tube and tray. Jadi setelah di sini lanjut ke bagian germination house area. Dan nanti di video terakhir, kita akan bahas tuntas proses de-germination house area, acclimatization house area, dan open growth area. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!